Yang pemirsa BMKG Provinsi memperkirakan dari bulan Februari hingga awal Maret 2024 cuaca di Provinsi Jambi cenderung panas. Ini terjadi karena masa udara yang harusnya terbentuk ini tertarik ke daerah tekanan rendah hingga menyebabkan curah hujan di Provinsi Jambi sedikit atau berkurang. Perakiraan cuaca dari tanggal 17 Februari 2023 hingga sampai dua hari ke depan telah dirilis pada Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kota Jambi dan sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Jambi berpotensi cenderung panas. Berdasarkan perakiraan BMKG Provinsi Jambi, cuaca panas di Jambi terjadi karena masa udara yang harusnya terbentuk tertarik ke wilayah daerah tekanan rendah sehingga cuaca hari ini hingga dua hari ke depan cenderung panas. Secara umum, cuaca panas ini diperkirakan dari bulan Februari sampai awal Maret 2023. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi masih mendapat curah hujan yang kurang. Sebagian besar di wilayah Kabupaten Moro Jambi, wilayah Tanjung Jepung Barat, Tempu dan Kerinci yang saat ini curah hujannya kurang sampai awal Maret 2023 mendatang. Khusus cuaca pada 2-3 hari ke depan, karena kita melihat pada hari ini sudah terbentuk panas karena memang pada hari ini sampai hari Minggu, diperkirakan sampai hari Minggu, tinggul karena adanya lokasi area yang terdapat di wilayah sebelah Barat Dayak, Sumatera, dan juga terbentuknya lokasi area di selatan pusat Tenggara, dan juga adanya lokasi area di utara Pemilu Australia atau di sepatu Karpentaria, dan juga adanya lokasi area atau daerah tekan rendah di dekat Pulau Mindanao di Filipina. Sehingga masyarakat udara yang harus terbentuk, namun terbentuk ke 4 wilayah lokasi area atau daerah tekan rendah, sehingga cuaca di Kopi Jambi pada hari ini dan 2 hari ke depan cenderung panas. Dan ini dipakirakan pada secara umum sampai bulan Februari dan sampai dengan awal Maret 2023, memang beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.